Ciri-ciri orang yang mendapatkan karomah. Karomah artinya kemuliaan, Allah berikan kepada dia. Bentuknya banyak, ada karomah dalam dunia, ada karomah dalam ibadah. Seperti seorang ulama mengatakan, karomah kepada sebagian ulama yang umurnya sedikit, tetapi dia memiliki ilmu yang sangat luas. Yang kalau secara nalar, akal sehat, susah. Seumur dia bisa mencapai ilmu yang begitu luar biasa. Ini contoh karomah dalam apa? Ilmu misalnya. Karomah dalam ilmu. Contoh, karomah dalam ibadah, seorang misalnya selalu disah pertama dalam sholatnya. Sampai dia tua, dia selalu disah pertama. Maka ini kemuliaan, Allah berikan kemuliaan kepada dia. Terkadang karomah dalam dunia, misalnya tiba-tiba dia bisa menyembuhkan penyakit misalnya, tanpa dia pelajari sebelumnya. Jadi karomah itu tidak bisa dipelajari. Karomah tidak bisa dipelajari, tiba-tiba Allah berikan kepada dia tanpa dia pelajari terlebih dahulu. Itu namanya karomah. Contoh seperti para sahabat, waktu mereka berperang, tahu-tahu mereka harus melewati lautan, tiba-tiba laut tersebut menjadi keras, kuda bisa naik di atas lautan tersebut. Ini contoh seperti karomah. Seperti sebagian sahabat juga berjalan, tahu-tahu gelap, tahu-tahu Allah berikan cahaya depan mereka, mereka berjalan menelusuri cahaya tersebut. Tiba-tiba mereka pelajari dulu, tidak ada ilmu bim-salabim, kemudian ilmu ini ala kazam dan abrakadabra tidak ada. Dalam langkah untuk bisa menciptakan cahaya, tidak ada. Tiba-tiba Allah berikan. Jadi bedanya antara karomah dengan ilmu sihir, karomah tidak bisa dipelajari.